Pemimpin itu seperti di dalam hadis nabi itu Nah setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap dari kamu itu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya Nah artinya kan dari sana sebenarnya semua orang punya potensi gitu untuk jadi pemimpin Nah kalaunya kita mau bicara ini ranahnya agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Lintas Suara Bebas berbicara di Lintas Suara Oke teman-teman semua pada hari ini bersama aku Nana Mariana Yang tentunya tidak sendiri pada hari ini Dan hari ini kita akan membahas tentang perempuan dalam kepemimpinan dan mengambil keputusan Yang akan dinarasumberi oleh Kak Arina Maviro Seorang aktivis perempuannya Kita sampai dulu apa kabar Kak Arina? Alhamdulillah baik Alhamdulillah apa kesibukannya sekarang? Alhamdulillah sekarang kesibukannya masih ngeruskripsi Mudah-mudahan tolong doa semoga dilancarkan aja Amin Tolong doanya juga untuk teman-teman Agar skripsi beliau segera selesai ya Oke Mengenai perempuan dalam kepemimpinan nih Kak Nah bagaimana Kak Arina melihat peran perempuan dalam dunia kepemimpinan? Kalau bicara soal peran perempuan di dalam dunia kepemimpinan secara umum ya Untuk perannya sendiri Kalau bicara secara global mungkin di Selain di lokal kita gitu Ada memang beberapa perempuan yang Dikatakan sudah bisa bersaing gitu kan Dengan apa? Dengan kawan-kawan laki-laki gitu Nah namun jumlahnya memang hanya segelintir gitu Itu kalau bicara kita bicara ranah Untuk sama-sama jadi pemimpin gitu kan Nah Tapi untuk Secara apa ya Kayak di dalam lingkup kita sendiri Misalnya kan di Kalimantan Selatan Atau Banjarmasin mungkin Peran perempuan sebagai pemimpin Ataupun hanya sekedar misalnya Ikut dalam pengambilan keputusan itu Masih sangat minim gitu Biasanya tuh Aku ada dengar Kalau perempuan itu Enggak bisa jadi pemimpin Jadi menurut Kak Arina Apa bisa perempuan menjadi pemimpin juga Dalam secara umum maupun Biasanya dikaitkan dengan keagamaan seperti itu Oke Mungkin Sebenarnya ini selalu jadi Ini ya diskursus yang selalu menarik gitu Dan biasanya kadang Kalau di kampus kita kan biasanya Kadang-kadang ini dibawa-bawa ketika pemilwa Kadang gitu Untuk apa sih perempuan jadi pemimpin gitu kan Yang selalu dibawa kan biasanya Ayat apa Kalau ada salah itu Surah Al-Imran gitu kan Ya lupa juga Yang menarik adalah Mungkin Memang menurut Nana sendiri Pemimpin itu apa sih sebenarnya Nama kadang gitu Kita hari ini mengundang Kak Arina untuk membahas Nah Pemimpin kan sebenarnya Kalau yang aku pahami ya Pemimpin itu Seperti di dalam hadis nabi itu Nah setiap kamu itu adalah pemimpin Dan setiap Setiap dari kamu itu Akan dimintai pertanggung jawaban Atas apa yang dipimpinnya Nah artinya kan dari sana Sebenarnya semua orang punya potensi gitu Untuk jadi pemimpin Nah Kalau kita mau bicara ini ranahnya agama Nah Di ranah agama ini Mungkin Maksud Nana Masalah Kalau Kalau se ekstrim masalah Pemimpin di dalam sholat Itu kan ranahnya ibadah Nah ibadah itu sesuatu yang Sudah Tidak bisa di otak atik gitu Sudah ketentuannya Memang dari sananya seperti itu Karena Kalau mau diprotes Coba misalnya Ngapain kita sembahyang lima kali Dalam sehari gitu Gunanya apa Untuk apa gitu kan Nah Sesuatu yang sebenarnya Susah untuk dinalar gitu Nah Itu Untuk ranahnya ibadah Nah Yang Yang sebenarnya diinginkan perempuan Ketika misalnya Jadi pemimpin Seperti yang disabdakan Nabi tadi Kan rusuhnya semua orang itu Punya potensi untuk jadi pemimpin itu Itu di ranah sosial Gitu Ranah sosial itu Misalnya kayak Kita di dalam Misalnya dalam kelas gitu kan Untuk jadi ketua kelas Misalnya kemudian dalam organisasi Jadi ketua organisasi Ya untuk jadi ketua organisasi misalnya Atau ketua bidang Sebagainya Misalnya jadi presiden Mungkin gitu Siapa tau Nabi mau jadi presiden Gitu kan Nah Jadi Sah-sah saja Nah untuk itu kemudian Apa tantangan utama Yang dihadapi oleh perempuan Dalam Masalah kepemimpinan Dan pengambilan keputusan Tantangan Sebenarnya Memang Untuk stereotip itu Sangat Stereotip yang pertama Bahwasannya Perempuan Dianggap Tidak lebih cakep Dari laki-laki Memang Bukan Bukan dianggap Tidak bisa memimpin Tapi dianggap Tidak lebih cakep Dari laki-laki Jadi ketika Coba misalnya ketika Anak ada di kelas kan Atau di suatu kelompok Misalnya Ketika Ada pemilihan Ketua kelompok Nah pastikan yang Selalu di tujuan orang itu Yang laki-laki Iya Nah Ayo laki-lakinya Siapa yang mau jadi pemimpin Gitu kan Siapa yang mau jadi ketua kelompok Nah selalu yang Yang diharapkan Yang diminta untuk jadi ketua Itu adalah laki-laki Karena Laki-laki dianggap cakep Gitu untuk memimpin Sama Stereotip lain itu adalah Biasanya gini Dalam masyarakat itu Kalau laki-laki itu Cenderung Makai logika Perempuan cenderung Makai perasaan Nah pertanyaannya adalah Datanya dari mana Nah hal-hal begini itu kan Nah sayangnya kan ini Sudah terlanjur jadi Keyakinan dalam masyarakat Lalu kemudian Kita aminkan Gitu kan Kita merasa Oh iya Aku ini kayaknya Lebih pakai perasaan Sudah cocok jadi pemimpin Jadi terus sugesti Nah sudah jadi sugesti Gitu kan Akhirnya sugesti itu Menjadi keyakinan Lalu akhirnya jadi kebiasaan Jadi terkanan Nah keyakinan dalam tanam itu Juga akhirnya Sebenarnya Mulai aja juga Dari kita kecil Gitu Dari Dari bagaimana kita Dibesarkan Gitu Nah Sebenarnya kan Kalau kita bicara Bagaimana Anak-anak Atau manusia Dibesarkan Mungkin laki-laki Sama perempuan itu Di beberapa tempat itu Cara mendidiknya itu Kadang berbeda Karena punya saudara laki-laki Saya pribadi itu Punya Punya kakak Laki-laki Gitu kan Nah dan saya perempuan Jadi Ketika Karena Kami usianya hanya beda Satu tahun Jadi saya cenderung melihat Gitu Sebenarnya memang Tidak terlalu beda jauh Pendidikannya Namun Mindset yang ditanamkan Orang tua Sejak kecil Itu ternyata ada perbedaan Antara laki-laki dan perempuan Gitu Nah laki-laki Seolah-olah disiapkan Memang untuk jadi pemimpin Sejak kecil Kamu harus bisa Ini untuk yang muslim Misalnya kan Kamu harus bisa Baca Quran Kamu harus bisa Sholat Soalnya nanti Kalaunya sudah berumah tangga Kamu yang akan Mimpin sholat Dalam rumah Nah gitu kan Kalaunya laki-laki Nah Kalaunya perempuan Kamu harus bisa masak Nah kamu harus bisa Beres rumah Karena nanti Kamu yang akan Mengurusi rumah tangga Itu kan Nah selalu itu kan Mindset yang ditanamkan ke kita Akhirnya itu Yang apa Menjadi Jadi keyakinan gitu Soalnya kemudian Ketikapun misalnya Perempuan diberi ruang Untuk misalnya Memimpin Atau diberi ruang Untuk Diminta pendapat Misalnya kan dalam pengambilan keputusan Mereka selalu merasa mindar Nah Nah Nanti kan itu Ada aja yang laki-laki Nah selalu gitu Padahal Sama aja Rasional juga Ada pemikiran rasionalnya Tidak hanya Perasaan ya Tidak hanya Menggunakan perasaannya Jawabannya agak berbeda gitu Nah kalau perempuan Sebagai pemimpin Seberapa penting Sebenarnya Kalau bicara seberapa penting Ya Hampir sama pentingnya gitu Seperti Sebagaimana laki-laki Jadi pemimpin gitu Karena kan sama-sama manusia Sama-sama punya potensi gitu Yang dinilai Yang Yang perlu dilihat Apakah dia penting Menjadi pemimpin atau tidak Itu Bukan apakah dia laki-laki Atau perempuan Tapi sebagai Seberapa Tinggi kualitasnya gitu Untuk memimpin Untuk mengayomi anggotanya Nah itu sebenarnya harus dilihat gitu Jadi kan Percuma gitu Kalau kita misalnya Punya pemimpin Entah laki-laki atau perempuan Kalau ternyata Kualitasnya tidak ada Gitu kan Jadi kualitasnya yang penting Itu sebenarnya Kualitas kemampuan Itu sebenarnya yang paling penting Nah lalu kemudian Untuk dalam Hal pengambilan keputusan Nah yang namanya Pengambilan keputusan itu kan Keputusan itu Kalau di Di negara kita sendiri kan Diambil itu Dengan cara musyawarah Gitu kan Masing-masing Semua golongan Semua orang itu Punya suara gitu Untuk menyatakan Apa yang ia inginkan Apa yang tidak ia inginkan Dia maunya seperti apa Dia tidak maunya seperti apa Nah Nah disini Pentingnya perempuan Karena perempuan pun adalah Warga negara kan Nah Kalau Yang Yang terlibat dalam pengambilan Keputusan hanya adalah Kau laki-laki Misalnya Terkadang gitu kan Ada hal-hal Yang luput gitu Dari 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 keputusan tersebut Misalnya Keputusan yang diambil Kadang tidak memperhatikan Situasi dan kondisi perempuan Gitu kan Di suatu tempat itu Misalnya Atau Apa Kadang-kadang Tidak sesuai Gitu kan Padahal kan Yang namanya pengambilan keputusan itu Adalah Bagaimana Mengambil jalan tengah Supaya Tidak ada yang lebih nyaman Tidak ada yang lebih sakit Gitu gitu Gini tuh Oke Nah tadi Di awal-awal Ada menyinggung Tentang Masih ninim juga Untuk perempuan Di wilayah Kalso ya Khususnya Nah Kira-kira menurut Karina Apa langkah-langkah Konkret Yang dapat diambil Untuk mendorong Lebih banyak perempuan Terlibat dalam Proses pengambilan Keputusan Kalau untuk Mendorong Itu ya Karena namanya Kita sudah Kayak Sudah mulai Apa ya Keterpinggiran perempuan Itu kan sudah jadi Budaya gitu Sudah jadi kebiasaan Di masyarakat kita Bahwa Perempuan biasanya Jarang dilibatkan Dalam pengambilan keputusan Jarang dilibatkan Dalam Misalnya musyawarah Atau apapun Karena Nah sebenarnya pun Kenapa jadi perempuan Biasanya jarang dilibatkan Misalnya Di dalam musyawarah Masyarakat Atau seperti Apa Di dalam ranah sosial Yang lain Karena dianggap Perempuan Biasanya Ranahnya itu Adalah di ranah domestik Gitu Nah Di ranah domestik Sehingga Sesuatu yang terjadi Di luar rumah Itu dianggap Dianggap tidak berpengaruh Terhadap perempuan Gitu Sehingga Kadang-kadang orang berpikir Ngapain Minta pendapat dari perempuan Gitu kan Untuk hal-hal yang ranahnya sosial Gitu Itu kan gak berpengaruh juga Ke mereka Nah Sebenarnya kan gitu Biasanya Nah Jadi Kalau bicara apa Yang bisa mendorong Supaya Perempuan itu Bisa maksimal Terlibat Dalam pengambilan keputusan Langkah awal Seperti misalnya Apa Keterwakilan perempuan Dalam DPR Nah itu sudah bisa jadi Langkah awal yang bagus Nah Cuman jangan sampai Hanya berhenti di sana Gitu Makanya kan ada Ada yang namanya Pengarus utamaan gender Gitu Bagaimana kita Ketika Mendapatkan suatu aturan Atau misalnya Apa Ingin melaksanakan sesuatu Itu Melihat Dari Seberapa banyak Anggota laki-laki Seberapa banyak Anggota perempuan Gitu Jadi Masalah mengenai Berapa laki-lakinya Berapa perempuannya Itu Itu jadi Patokan Gitu Misalnya dalam pengambilan Keputusan Dan lain sebagainya Supaya Bahasanya semuanya Sama-sama nyaman Gitu Nah kemudian Selain Membuka Peluang itu tadi Membuka peluang Misalnya perempuan Untuk Mengajukan pendapat Untuk jadi pemimpin Nah Yang perlu dilakukan Selanjutnya itu Adalah Memperkuat Ini Pendidikannya Jadi Perempuan itu tuh Selain diberi ruang Perlu dibekali Kan gitu Nah coba Nah coba Misalnya Sekarang Nana Misalnya jadi Ketua Dema Mau lah Bisa Apa misi-misinya Masih dipikirkan Masih dipikirkan Nah jadi kan Hal-hal seperti itu Perlu ini Perlu Perlu dipersiapkan Gitu Jadi Kalau misalnya Orang Orang bilang Loh perempuan Sudah kami kasih Kasih ruang Hanya ruang saja Itu tidak cukup Gitu Pembekalan Perlu pembekalan Nah pembekalan disini Bukan berarti Karena perempuan itu Apa Tidak Tidak punya kompetensi Sama sekali Tapi karena Saking lamanya Ia tidak Tidak dikenalkan Dengan apa yang namanya Kepemimpinan Apa yang namanya Mengambil keputusan sendiri Nah maka itu harus Diajarkan Gitu Mungkin Kadang saya Ada satu dua Gitu kan Dengar dari kawan-kawan Dia memang Ketika kecil Tidak terbiasa Mengambil keputusan sendiri Gitu Dia sejak kecil Terbiasa untuk Nurut Gitu Ketika misalnya Diperintahkan Atau diminta Melakukan sesuatu Tanpa banyak bertanya Gitu kan Nah sehingga Kemampuan untuk Memberikan pendapat Atau untuk Hanya sekedar bertanya Itu Tidak-tidak dia punya Gitu Nah makanya itu Perlu-perlu dilatih Nah itu sebenarnya Jadi perlu Ditanamkan Sejak kecil juga Jadi sebenarnya Pendidikan yang baik Itu penting Pendidikan Yang setara Nah Antara laki-laki Dan perempuan Oke selanjutnya nih Tentang kepemimpinan Pengalaman pribadi Kak Arina sendiri nih Dalam memimpin Dengar-dengar pernah Memimpin Suatu organisasi juga Kak Arina Nah bagaimana Pengalaman pribadi Kak Arina Dalam menghadapi Tantangan Dan sebagainya Dalam memimpin Tantangan Kalau bisa lebih spesifik Tantangan yang Kayak gimana ya Tantangan Waktu menjadi pemimpin Dalam menghadapi Permasalahan Di organisasi Internal Anggota Sebenarnya Sebenarnya Kalau Kalau bicara Masalah bagaimana Menghadapi Tantangan di internal Sebisa mungkin Yang pertama Kalau menurut saya Itu Yang pertama Kita pahami Peran kita Di sana itu Sebagai apa Yang namanya Pemimpin organisasi itu Apa sih Yang harus dilakukan Itu kan sebenarnya Di setiap ADART Organisasi itu Setiap orang Di dalam Organisasi itu Punya peran Dan fungsinya Masing-masing Punya tugasnya Masing-masing Nah yang pertama Kita pahami itu dulu Nah kemudian Yang sering kali Jadi problem Di organisasi itu Adalah biasanya Sistem koordinasinya Berantakan Nah kan Ketika harusnya Si A Menyampaikan kepada Si B Dia malah Biasanya langsung Loncat ke si C Dan lain sebagainya Nah Sehingga kadang Biasanya Permasalahan itu Numbuknya ke ketua Semua Kan biasanya gitu Jadi Pertama Setelah Setelah itu kan Sistem Koordinasi itu Perlu ditegaskan gitu Misalnya anggota Ada masalah Lapornya Jangan langsung Ke ketua Ketua umum gitu kan Lapornya misalnya Ke ketua bidang dulu Gitu Kemudian diselesaikan Di bidangnya Kalau tidak selesai Baru naik ke ketua Gitu Nah Kemudian Nah ini Yang paling sering Saya lakukan dulu Gitu sebenarnya kan Ketika Sebisa mungkin Ketika ada Permasalahan internal Saya coba Minta orang lain Untuk menyelesaikan Gitu Nah Atau misalnya Ketika ada masalah Di suatu bidang Saya minta Ketua bidangnya dulu Untuk menyelesaikan Jadi saya kasih saran Saran begini Begini Tolong diselesaikan dulu Kalau tidak bisa Baru nanti Kita selesaikan Sama-sama Nah Kalaunya Ketika ada masalah Langsung kita yang terjun Kan Akhirnya terlalu banyak Yang dipikirkan Gitu Nah Mungkin itu Oke Kalau Karena Kak Arina kan Perempuan ya Waktu jadi pemimpin Adakah rasa minder Atau rasa tidak pantas Atau rasa apa Gitu Kalau Perasaan Perasaan minder Alhamdulillah Tidak ada Gitu Lancar Lancar Sajalah Alhamdulillah Lancar Gitu kan Sebenarnya dulu Waktu itu Ketika Jadi Ketua itu kan Saya sempat Ini Dapat Dapat saran Gitu kan Sebaiknya gitu Di dalam Kan Di organisasi Itu Kepungurusan intinya Ada tiga orang Gitu Nah Benar disarankan oleh Oleh Seseorang senior Gitu Kalau bisa Misalnya Sekretarisnya itu Laki-laki Gitu Nah karena Dia bilang Soalnya Biar di Di Kepungurusan inti itu Ada yang Pikirnya lebih Rasional Gitu Nah Nah karena Apa ya lah Karena saya rasa Statement itu Tidak berdasar Gitu kan Nah Akhirnya semua Pengurus inti itu Saya pilihnya Perempuan semua Ini kan yang bertiga Itu perempuan semua Gitu Itu waktu Ngomimpin Dimana Waktu di UKM Beladiri Teknodo Kepungurin antas hari Banjermasin Keren Sekundi Tahun Ya itulah Jadi Karena yang saya cari Dari orang itu Adalah kemampuannya Entah itu kemampuannya Dalam Dalam berorganisasi Dalam menelesaikan Pekerjaan Ataupun kemampuannya Dalam memanajemen Urusan-urusan pribadi Dan urusan-urusan Organisasi Gitu kan Nah Kemampuan-kemampuan itu Yang saya lihat dari seseorang Jadi Sebenarnya saya gak lihat Orangnya itu Mau laki-laki atau perempuan Kalau ketika saya lihat Dia memang punya kemampuan Maka Orang itu Yang akan saya percayai Gitu Secara objektif Nah terakhir nih Kak Arina Apa inspirasi Dan teladan Dari Perempuan Dalam memimpin Yang dapat memberikan Pandangan positif Tentang potensi perempuan Dalam mengambil keputusan Apa dari Ini ada titipan pertanyaan Dari Titipan Oh iya iya Apa inspirasi Dan teladan Dari perempuan Yang dapat memberikan Pandangan positif Tentang potensi perempuan Dalam mengambil keputusan Tentang potensi perempuan Dalam mengambil keputusan Nah Sebenarnya Kalau masalah Apa ya lah Potensi Teladan itu Kita perlu yakini aja gitu Bahwasannya Kita pun manusia Misalnya Dalam organisasi Kita ini anggota Kita berhak untuk Didengar Kita berhak untuk Dilihat Gitu kan Nah Cara supaya kita bisa Dilihat dan didengar Itu adalah dengan Menyampaikan pendapat Gitu Kan sering orang bilang Gak apa-apa Salah Ngomong aja gitu Ya silahkan sampaikan Gitu kan Meskipun ngaco Gitu Tuh meskipun teman-temannya marah Kan mereka gak pernah Sampai benci kan Gitu Nah seringkali Perempuan itu Mungkin memang Karena tidak terbiasa Akhirnya Terlalu malu Gitu Untuk sekedar Bahkan untuk Sekedar mencoba berbicara Bahkan kan Biasanya Kawan-kawan perempuan itu Kalaunya Ada laki-lakinya Biasanya minder Untuk bicara gitu Karena menganggap Dirinya kurang Nah Sebenarnya Dibiasakan aja Gitu kan Untuk Misalnya berbicara Untuk berpendapat Gitu Selain membiasakan Diri itu Nah Maka kemampuan kita pun Perlu Untuk diasah Gitu Skill-skillnya Perlu untuk Dilatih Nah itu Oke Agak serak Minum dulu Oke itu tadi Sudah kita berbincang-bincang Dengan sosok Kak Arina Seorang aktivis perempuan Ya dari Salah satu Mahasiswi Kampus Kampus Winantasari Terakhir nih Kak Ada kan Closing statement Untuk para Perempuan-perempuan Yang masih mungkin Ada minder Ketika Ketika ingin memberikan Suatu Keputusan Atau Sejenisnya Closing statement Ya Apa ya Mungkin Saya akan Mengutip sedikit Sedikit aja sih Dari ini Simone de Beaufort Kata beliau Ketika perempuan itu Tidak punya Tidak Tidak Berdaya secara Ekonomi Maka dia Tidak akan Punya daya tawar Nah Sebenarnya Dari kalimat itu Penting kita pahami Bahwasannya Kalau perempuan itu Tidak punya value Tidak punya nilai Entah itu Nilai Entah kekuatan Secara ekonomi Atau Misalnya Kekuatan Dalam Pikiran Misalnya Maka dia Tidak akan Punya daya tawar Tidak punya daya tawar Itu Artinya Dia hanya akan Selalu mengekor Ikut terus Di belakang Hanya akan Jadi Apa istilah Orang itu Membuntut Membuntut Terus Artinya Biar pemimpinnya Misalnya Masuk lubang buaya Tetap ikut Nah Jadi Pahami itu Jangan hanya Selalu kita Ngambil keuntungan Di tengah Dunia ini Kan Aku enak Dimanja Dan lain sebagainya Kalau misalnya Jalan-jalan Apa aku selalu Diteraktir Aku mungkin Dibolehin Angkat yang berat-berat Nah itu kan Menurut Anda Nah Realitanya adalah Anda dianggap Lemah Nah Oke itu Oke Terima kasih Karina Atas Waktunya Dan Segala Jawabannya Tadi Serta Classing Statementnya Dan untuk Teman-teman Semuanya Khususnya Para perempuan Jangan 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 takut Untuk Memberikan Keputusan Untuk Berpendapat Dan menjadi Pemimpin Oke Sampai disini dulu Pertemuan kita Pada Podcast kali ini Jangan lupa untuk Like Dan subscribe Di Youtube Lintas Karya Oke Sampai jumpa Di podcast berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh